Engkau lah ala kasihnya memancarkan segenap cintanya Beri kami semangat untuk melayani Saudara-saudara yang terkasih Renungkan untuk hari ini 4 Agustus 2022 Bersama dengan seluruh gereja yang merayakan Santo Yohanes Maria Vianney Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat Bagaimana sesungguhnya Yohanes Maria Vianney Menjadi teladan bagi para imam Kita berdoa untuk seluruh para imam Dimanapun berada Khususnya kita berdoa untuk para imam Tiosesan yang biasanya menggunakan Yohanes Maria Vianney Sebagai juga inspirasi, pelindung Sebagai juga lindung spiritual bagi para imam Tentu Anda tahu bagaimana sungguhnya Perdebatan yang muncul ketika Yohanes Maria Vianney Tidak ditahpiskan menjadi imam Para pembina Ada yang setuju, ada yang tidak Ketidak setujuan dari Yohanes Maria Vianney Ditahpiskan menjadi imam Karena dilihat dari faktor Kemampuan intelektualnya Yang dirasa kurang memadai Dari mereka yang menyetujui Melihat dari segi lain Gereja memang memerlukan pemimpin-pemimpin yang Dari segi kemampuan intelektual Diharapkan punya kemampuan Yang setidak-tidaknya dianggap memadai Tetapi kita tidak boleh lupa Bahwa sesungguhnya gereja mencari pemimpin rohani Dan disinilah yang sesungguhnya menjadi kuat Dalam diri Santo Yohanes Maria Vianney Kemudian ditahpiskan menjadi imam Gereja Melihat Menghargai Bahkan menjunjung tinggi Bukan hanya sekedar kemampuan intelektual Karena gereja merupakan lembaga hidup rohani Kemampuan hidup spiritual Kualitas hidup batin Hidup iman Layak untuk dikedepankan Melibih daripada sekedar Kemampuan intelektual Dan dalam kasus Yohanes Maria Vianney Sungguh-sungguh gereja mengambil Keputusan yang tepat Sehingga Yohanes Maria Vianney Ditahpiskan menjadi imam Karena keunggulan hidup rohaninya Dan memang itulah yang tidak bisa direpaskan dari Yang diperlukan oleh gereja Sebagai lembaga Hidup keagamaan Yang tentu memilih Pemimpinnya Berdasarkan Kemampuan hidup spiritualnya Kualitas hidup spiritual Kita bergembira Kita Bersuka cita bersama dengan seluruh gereja Dan ini menjadi pembelajaran Bagi kita semua Terutama bagi para imam Untuk menengok kembali Bahwa Kita memang disoroti Bukan dari kemampuan intelektual meluluh Tetapi lebih-lebih Dari kemampuan Kualitas Mutu Hidup rohani Kita belajar dari Santo Yanus Maria Viany Yang kita rayakan pada hari ini Dalam Injil Kita membaca dari Injil Matthew 14 ayat 13 Sampai dengan 23 Yang bisa kita renungkan dari Injil ini Hari ini Dimana Tuhan Yesus Bertanya kepada para muridnya Tentang siapa sesungguhnya Yesus Nah ini penting menjadi Permenungan kita juga Pertama-tama Tentu kita mendengar Tentang Tuhan dari orang lain Orang lain mengatakan Tuhan itu begini Tuhan itu begitu Tuhan itu seperti apa Tentu mereka yang mempelajari Tentang ilmu ketuhanan Bisa mengatakan lebih banyak Dan kadang-kadang memang meyakinkan Tapi itu semua merupakan Bahan dari kita Untuk mempercayai Tuhan Kata orang siapa Sebetulnya Tuhan Masuk lebih dalam Tuhan Yesus bertanya Kamu sendiri Mempunyai pendapat apa Merasakan apa Tentang Tuhan Menurut kamu siapa aku Dan itu pengalaman pribadi Nah pengalaman pribadi Tentang Tuhan Berkaul Bersahabat dengan Tuhan Itu merupakan Bagian yang Tidak bisa dilepaskan Dari orang beriman Tidak hanya Menurut kata orang Sehingga kita Mempunyai keteguhan Kita mempunyai Keyakinan Yang berasal dan bersumber Dari diri sendiri Itu tidak mudah goyah Tapi kalau Pengetahuan dan iman Tentang Tuhan Dan yang berdasarkan Apa yang disampaikan orang Yang pengetahuan Yang apa diberikan orang Berdasarkan itu saja Yang kita mudah Diombang amingkan Namun kita juga Perlu waspada Dari Hal kedua ini Menurut kamu Siapa Tuhan itu Nah relasi kita Dengan Tuhan Secara pribadi Memberikan pengalaman Secara pribadi Juga perlu untuk Terus kita tingkatkan Kita waspadai Kerendahan hati Merupakan keutamaan Yang harus dipegang Ketulusan hati Kerelaan Itu merupakan bagian Yang harus disertakan Dalam hidup beriman Yang seperti ini Karena kita manusia Tidak bisa berpendapat Sempurna tentang Tuhan Kita hanya mengenal Sebagian pengalaman Yang kita punya Juga tidak banyak Karena Tuhan abadi Dan hidup kita ini Hanya sebentar saja Mengenal Tuhan yang abadi Dengan waktu yang kita punya Sempatan ini Sangat pendek sekali Maka sesungguhnya Kita tidak punya Pengetahuan tentang Tuhan Yang memadai Seperti yang Seharusnya Kita harus Menerima kenyataan Tuhan yang abadi Tuhan yang kekal Tidak mungkin dirangkum oleh Manusia yang hidupnya Selama di dunia ini Hanya sebentar Memang kita juga punya Kehidupan kekal Anugerah Tuhan Nah oleh karena itu Tuhan kemudian juga Bertanya Tuhan Yesus Mengenai dirinya sendiri Tentang Tuhan Tuhan langsung menyatakan Siapa sesungguhnya Dan Petrus Katakan Ya Kamu adalah Mesias Anak Allah Nah ini Pernyataan yang Seungguhnya merupakan Pernyataan yang sangat bagus Karena meyakini Yesus Putra Allah Sebutan-sebutan Mengenai Yesus Putra Allah Yesus Sang Penebus Yesus Penyelamat Dunia Itu masih Nama yang Kita kenal Yang kita sebutkan Dari pengenalan kita Nah yang jauh lebih penting Daripada itu Ialah mengenai Tuhan sendiri itu Sebetulnya siapa Menurut kata Tuhan Bukan menurut Kata kita Atau pengalaman kita Ini akan nampak Ketika Tuhan Yesus Mengingatkan Memang kamu tahu Tentang hal itu Tapi itu Pengetahuanmu belum lengkap Aneh bahwa Setelah Yesus memuji Tentang Petrus Yang menyatakan Engkau akan Kuserai kunci Kerajaan surga Lalu dilarang Ya kamu Jangan menyatakan Ke orang lain Ini kan kontras Kenapa kok dilarang Karena memang Rupa-rupanya Petrus sendiri Beru menangkap Apa kata Tuhan Tentang dirinya sendiri Itu terbukti Dari teks ini Matius Melanjutkan kisahnya Dimana kemudian Tuhan itu Membuka dirinya Bahwa dia itu Akan mengalami Banyak sengsara Mesias yang mengalami Banyak penderitaan Dan nanti akhirnya Akan dibunuh Nah konsep Tentang Allah Tentang Mesias Yang dimiliki Oleh Petrus Dan konsep Tentang Allah Yang oleh Tuhan Yesus Sendiri nanti Jalani sebagai Sang Mesias Belum klop Terbukti nanti Ketika Yesus Mengatakan itu Petrus Menegur Yesus Dan malah Oleh Tuhan Yesus Juga ditegur Dengan keras Nyala Engkau Iblis Nah ini merupakan Sesuatu yang menarik Untuk kita renungkan Pada hari ini Boleh kita mendengar Tentang Tuhan Dari orang lain Anggapannya itu Informasi yang berguna Dan kita terima Kemudian Atas usaha kita sendiri Kita perlu mempelajari Tentang Tuhan Kita perlu mengenal Tentang Tuhan Dari pengalaman pribadi Dari kemampuan pribadi Tapi kita Tidak boleh sombong Karena itu Kalau sombong Merasa mampu Mengenal Tuhan Merasa tahu Segala sesuatu Tentang Tuhan Padahal kita Hanya mengetahui sedikit Lalu kita merasa Bahwa Tuhan harus begini Tuhan harus begitu Kalau tidak begini Bukan Tuhan Nah itu Kesombongan iman Beriman yang bahaya Kita diajarkan Untuk beriman Dengan rendah hati Mendengarkan Dari sabda Tuhan Kalau kita orang Kristen Orang Katolik Ya kembali kepada Alkitab Sumber yang kita percayai Apa kata Tuhan Tentang dirinya sendiri Dan itulah yang Patut kita Percayai Meskipun mungkin Tidak mudah Kadang-kadang Otak kita menyangkal Perasaan kita menolak Dan lain sebagainya Tapi itu realitanya Tuhan yang kita kenal Itu seperti yang Tuhan kehendaki Kita Apa Kita mempercayainya Maka Bapak Ibu Sekalian yang terkasih Mari kita beriman dengan baik Dengan benar Kita mempercayai Beriman kepada Tuhan Tapi sebagaimana Tuhan Menyatakan dirinya Dan kita mempercayanya Hari ini kita diajak Untuk merenungkan Dari segi ini Kemampuan Secara intelektual Memang diperlukan Tetapi orang tidak boleh Menyombongkan diri Dalam soal iman Bahwa dengan kemampuan pikirannya Bisa menguasai Tuhan Ini bahaya Maka kerandaan hati Keterusan hati Kerelaan Diperlukan Menjadi orang beriman Yang baik Amin Aku diutuk Untuk mengasihimu Bapak Dan juga untuk membuatmu Dikasihi manusia Terima kasih telah menonton